Intro Ada sebuah cerita tentang huruf V Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang jauh di sebelah timur Hiduplah seorang raja yang sangat mencintai bahasa dan huruf Ia sering mengumpulkan para cendekiawan dan ahli bahasa di istananya Untuk berdiskusi tentang alfabet dan cara-cara penggunaannya Pada suatu hari, ketika sedang berbincang-bincang dengan para ahli bahasa Raja tersebut itu bertanya seperti ini teman-teman Apakah ada huruf yang kalian sukai di antara semua huruf yang ada? Lalu, para ahli bahasa berpikir sejenak Kemudian, salah seorang dari mereka itu menjawab Saya sangat menyukai huruf V Karena bentuknya yang unik dan penggunaannya yang luas dalam berbagai bahasa Nah, raja ini mendengar jawaban tersebut Penasaran lah Dan meminta para ahli bahasa untuk memberi tahu cerita dibalik huruf V ini tadi Nah, salah seorang ahli bahasa kemudian menceritakan tentang asal usul huruf V dari Aksara Venisia Dan bagaimana huruf ini digunakan dalam bahasa-bahasa kuno Seperti bahasa Latin dan Yunani Mendengar cerita tersebut itu, raja pun terkesima Dan semakin tertarik pada huruf V ini tadi Lah, kemudian Ia memutuskan si raja ini tadi untuk mengadakan saimbara Bagi siapa saja yang dapat menciptakan sebuah karya Yang menggunakan huruf V sebanyak mungkin Singkat cerita, setelah beberapa minggu Banyak orang yang mengirimkan kata-kata yang menggunakan huruf V sebanyak-banyaknya Namun Hanya satu orang yang berhasil memenangkan saimbara tersebut Dengan mengirimkan sebuah puisi Yang menggunakan huruf V lebih dari 100 kata Yang contoh puisinya tuh seperti ini teman-teman Venus yang mempesona Dengan fail violetnya Melintasi limbah dan bukit yang hijau Violet dan ungu mewarnai alam yang indah Menginspirasi seniman dan penyair yang berkumpung Aroma vanila menghiasi udara Vodka terhidang dalam gelas kristal Semua terlihat vokal dan visioner Seperti mimpi yang mempesona Vetiver dan vanila mewangi dalam angin Sangat menggoda untuk dihirup dalam-dalam Victor dan Rof Merek fashion dari negara Belanda Mereka menciptakan bau baru yang menawan Vulkan di kejauhan meletus dengan spektakuler Seolah-olah para dewa sedang mengadakan pesta Dan ketika semuanya berakhir dengan visual gemilang Kami menyadari hidup ini sungguh luar biasa Si raja puas dengan hasil sayembara Raja kemudian itu memutuskan untuk memperkenalkan kata-kata baru Yang menggunakan huruf V Dengan sebanyak-banyaknya ke dalam bahasa kerajaannya Sejak saat itu Huruf V ini menjadi semakin populer di seluruh kerajaan Bahkan hingga ke wilayah lain di sekitarnya Nah dari cerita ini Kita dapat melihat ya teman-teman Bagaimana sebuah huruf dapat memicu Rasa penasaran dan ketertarikan seseorang terhadap bahasa Huruf V juga itu mengajarkan kita Tentang pentingnya keragaman bahasa Dan bagaimana sebuah huruf dapat digunakan secara kreatif Di dalam sebuah bahasa See you Next Konten berikutnya ya teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax